Pondok pesantren Al Zaitun telah menyiapkan masa tandingan untuk penembo pada hari ini, Kamis 22 Juli 2023. Menandingi jumlah pedemo, ponpes pimpinan Banji Gumbilang itu mengerahkan 20 ribu orang. Puluhan ribu orang itu terdiri dari Sivitas Agade Mika Al Zaitun, Wali Santri hingga Tim Herder. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Lapangan Penyambutan Demo Al Zaitun Abdul Halim melalui Youtube Al Zaitun Official pada Kamis 22 Juni 2023. Dalam demo kali ini, Abdul Halim telah menyiapkan 20 ribu personel untuk menyambut para pendemo. 20 ribu orang itu terdiri dari Sivitas Agade Mika Al Zaitun, Wali Santri dan kaum perempuan. Selain itu ada petani P3 KPI, petani bawang, petani durian hingga petani bisang. Al Zaitun juga mengerahkan pasukan Herder yang dipimpin oleh Panus Pati dengan pangkat mayor muda. Lebih lanjut, Koordinator Kaum Perempuan Anies Hoyrunisha menyebut bahwa 10% dari 20 ribu personel Al Zaitun terdiri dari kaum wanita. Dengan kata lain, 2 ribu pasukan Al Zaitun terdiri dari wanita. Kemudian, Koordinator Karyawan Al Zaitun Suparno mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan seribu personal. Selain itu, ada Koordinator P3 KPI atau Maguyupan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia, Muslim Faiz, menyebut akan mengerahkan 34 regu. Bahkan tim regu itulah dipersiapkan dari Rabu 21 Juni 2023. Lebih lanjut, Koordinator Petani Pisang dan Durian Haryanto Mardoni mengatakan akan menerjunkan 40 regu. Selain itu, Koordinator Masyarakat Petani Bawang Latif Kasno menyebut akan menurunkan 25 regu yang sudah siap dari Rabu 21 Juni malam. Tak hanya para pedemo, Al Zaitun juga mengerahkan tim medis dengan Koordinator Dhani Kaderizman. Setelah itu, ada pula tim seni musik Al Zaitun yang khusus dipersiapkan untuk menyambut para pendemo. Mereka akan menampilkan lagu nasional maupun internasional. Terakhir, pasukan Herder yang dikoordinatori oleh Suprobo akan menurunkan setengah regu yang akan dipimpin oleh Banos Pati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!